Seorang pemilik warung kopi di pinggir jalan lintas tengah Indralaya Prabu Muli, tepatnya di desa Permata Baru, kecamatan Indralaya Utara, Ogan Ilir, tewas ditusuk oleh dua orang tidak dikenal. Di warung remang-remang ini, Fitra, pria berusia 23 tahun, tewas ditusuk oleh dua orang tidak dikenal, yang merupakan pengunjung warung. Dalam kejadian ini, selain korban Fitra, istrinya bernama Monika juga menjadi korban penusukan namun hanya mengalami luka-luka. Kasat Reskrim Pores Ogan Ilir, AKP Muhammad Ilham saat dikonfirmasi, membenarkan kejadian berdarah yang dialami oleh Fitra dan istrinya Monika. Saat ini menurut Ilham, pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku. Untuk sementara, disampaikan oleh AKP Muhammad Ilham, penyebab kejadian karena korban tidak terima ditagi untuk membayar kopi oleh korban. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus berdarah ini. Ahmad Romawi, Pau TV